Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke larutan buffer ya. Minggu yang lalu sudah kita selesaikan pembahasan tentang hidrolisis garam ya. Sekarang kita masuk ke larutan buffer atau larutan penyangga. Jadi apa yang dimaksud dengan larutan buffer atau larutan penyangga? Itu adalah suatu larutan yang jika dia diencerkan, jika dia diencerkan pH-nya dianggap tidak berubah ya. Jadi pH-nya tetap. Biasanya kalau larutan-larutan yang lain itu diencerkan pH-nya berubah. Tapi kalau larutan buffer atau larutan penyangga, jika diencerkan pH-nya tidak berubah atau dianggap tetap. Nah, apa yang dimaksud dengan diencerkan? Diancerkan itu biasanya ditambah air atau ditambah sedikit asam atau ditambah sedikit basah. Nah, itu dia ciri daripada larutan buffer. Nah, kemudian larutan buffer-nya kita bagi dua. Jadi larutan buffer-nya kita bagi dua. Pertama, larutan buffer asam ya. Larutan buffer asam. Nah, apa ciri daripada larutan buffer asam? Jadi larutan buffer asam ini ya, itu cirinya adalah dia merupakan campuran ya. Jadi dia merupakan campuran asam lemah dan garamnya. Atau bisa juga kita bilang campuran asam lemah dan basah konjugasinya. Ya, jadi di sini kayaknya nanti perlu kalian pahami pengertian daripada garamnya atau pengertian daripada basah-basah konjugasi. Nah, Bapak buat contoh supaya lebih jelas. Ya, jadi kalau misalnya nih Bapak buat campuran, nanti ada campurannya kita misalkan aja ya. Nah, campurannya kita misalkan nanti campuran larutan CH3COOH. Kita campur dengan CH3COOH. Nah, berarti di sini CH3COOH ini inilah asam lemah. Jadi CH3COOH ini asam lemahnya. CH3COOH ini garam. Nah, ini garamnya. Nah, berarti ini contoh daripada campuran asam lemah dan garamnya. Nah, atau kalau mau kalian ambil contoh antara asam lemah dan basah konjugasinya, ya, jadi di dalam garam itu ada ion lemah. Ion lemah yang merupakan basah konjugasinya. Jadi ini kalau kalian ambil, nih. CH3COOH ini, ya. CH3COOH- ini, itulah merupakan basah konjugasinya. Jadi boleh juga nanti kita buat, ya. campuran CH3COOH dengan CH3COOH-. Nah, jadi inilah yang disebut tadi, ya. Inilah yang disebut tadi dengan basah konjugasi. Nah, jadi ini merupakan basah konjugasinya. Ya, jadi basah konjugasi itu sebenarnya ion lemah di dalam garam, ya. Jadi ini garamnya tadi. Nah, kalau ini kan garamnya, kan. Nah, ini garam. Jadi di dalam garam itu ada ion lemahnya. Jadi ion lemah dalam garam itu, itu disebut dengan basah konjugasinya, ya. Jadi CH3COOH-nya apa tadi? CH3COOH-nya itu merupakan asam lemah. Jadi inilah ciri daripada larutan buffer asam. Campuran asam lemah dengan garamnya. Campuran asam lemah dengan basah konjugasinya. Ya, jadi kan seperti yang kita ketahui bahwa kalau yang namanya asam itu kan ada H positifnya. CH3COOH itu kan H positifnya itu kan di ujung, ya. Nah, di sini H-nya udah nggak ada lagi diganti sama Na. Makanya dia namanya senyawa garam, kan gitu, kan. Kalau yang ini tadi asamnya, ya. Jadi ini asam lemahnya, asam asetat sama natrium asetat, ya. Kalau asam lemah dengan basah konjugasi berarti CH3COOH asam asetatnya dengan CH3COO- sebagai basah konjugasinya, ya. Nah, oke. Nah, yang selanjutnya, larutan buffer basah, ya. Larutan buffer basah, ya. Nah, jadi larutan buffer basah ini, pengertiannya itu adalah campuran, ya. Campuran antara basah lemah dengan garamnya, atau antara basah lemah dengan basah asam konjugasinya, ya. Kita buat contoh. Misalnya, kita buat contoh, campuran antara NH3, ya. NH3 dengan NH4CL. Nah, jadi NH3 ini, NH3 ini inilah yang merupakan apa? Inilah yang merupakan basah lemah. NH4CL ini, ini merupakan garamnya, ya. Nah, perlu kalian ketahui sebagai catatan bahwa NH3 itu, NH3 itu sebenarnya sama aja dengan NH4OH. Ya, nah. Jadi, NH3 itu sebenarnya sama dengan NH4OH. NH4OH. Ya, jadi kalau misalnya, apa, secara reaksinya, ya. Secara reaksinya itu nanti dia begini. Jadi, kalau misalnya NH3, ya. NH3 itu kalian masukkan ke dalam air, maka dia akan menjadi NH4OH. Ya, makanya dari sinilah kita ambil kesimpulan bahwa NH4OH itu sama dengan NH3, ya. Jadi, jangan pula nanti kalian protes NH3 ini, nggak ada OH-nya, Pak. Kok dia merupakan basah, ya. Lagipula kan sebenarnya, nanti kalau kalian belajar lebih lanjut, setiap senyawa yang mengandung nitrogen itu, itu adalah merupakan senyawa basah, biasanya, ya. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut di kelas 12. Nah, kesimpulannya di sini NH3 itu sama aja dengan NH4OH, makanya dia merupakan basah lemah. Dan ini garam, ya. Berarti inilah campuran basah lemah dengan garamnya. Nah, lalu, ya. Dari sini kita lihat, di dalam garam itu ada ion lemahnya. Apa ion lemahnya? Di dalam garam itu ada NH4. Kalau kalian ionkan itu jadi NH4 positif CL-. Nah, berarti kita ambil kesimpulan lagi, cirinya boleh kita buat gini misalnya, campuran NH3 dengan NH4 positif. Nah, jadi kalau seperti ini, berarti NH4 positif, ya. NH3 tadi bahasa lemahnya, berarti NH4 positif inilah yang disebut dengan asam-asam konjugasi, ya. Ini disebut dengan asam konjugasinya. Nah, jadi ini pengertian daripada larutan buffer, ya. Buffer asam dan buffer basah. Oke, bagaimana secara rumus, ya. Bagaimana secara rumus perhitungan pH larutannya. Nah, jadi untuk pH larutan, seperti kita ketahui, yang namanya asam, itu pH-nya lebih kecil daripada 7. Makanya kalau dia larutan buffer asam, berarti larutan buffer asam ini, pH-nya juga lebih kecil daripada 7, ya. Biasanya nanti hasil perhitungan kita, pH larutan buffer asam lebih kecil daripada 7. Kalau buffer basah, pH-nya itu lebih besar dari 7. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, kita ceritanya sekarang untuk larutan buffer asam. Untuk pH larutan buffer asam, ya. Jadi kita bahas dulu tentang pH larutan buffer asam, ya. Jadi untuk larutan buffer asam tadi, larutan buffer asam. Nah, kalau kita mau buat rumus pH-nya, berarti nanti gini, dia. H positif sama dengan Ka dikali. Pakai mol aja, ya. Mol asam lemah per mol garam, ya. Mol garam dikali indeks, nanti. Nanti kita jelaskan apa itu indeks. Ini waktu di hidrolisis sekarang, udah pernah Bapak jelaskan juga. Indeks ion lemah dalam garam. Atau boleh juga nanti kita buat rumusnya begini. Atau rumusnya kita buat begini. H positif, ya. Sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basah konjugasi. Mol basah konjugasi. Nah, jadi kalau misalnya nanti dia dalam mol, ya, mol asam lemah per mol garam. Kalau mau diubah dalam mili mol juga boleh. Mili mol asam lemah per mili mol garam, ya. Satuannya mesti sama atas dengan bawah. Nah, jadi dengan demikian inilah rumus daripada larutan buffer asam. Nah, nanti yang perlu kalian pahami bahwa, bahwa pengertian daripada mol, ya. Mol basah konjugasi. Nah, sebenarnya mol-mol daripada basah konjugasi ini, ya, berarti mol basah konjugasi itu sama artinya mol garam dikalikan dengan indeksnya, ya. Mol garam dikalikan dengan indeksnya. Oke, coba Bapak buat contoh. Misalnya gini. Jadi kalau misalnya, kalau kita lihat tadi campuran antara apa? CH3COOH dengan CH3COOH dengan CH3COONA. Nah, jadi pada garam ini, ini garamnya tadi. Nah, pada garam ini, indeks ion lemah itu, ion lemahnya itu kan nih CH3COO, ini kan asam lemahnya tadi. Nah, kalau kalian lihat, CH3COO-nya kan cuma satu. Nah, berarti itulah maksudnya X-nya sama dengan 1. Ya, makanya nanti ini, yang ini X-nya kita kali dengan 1. Nah, bagaimana kalau misalnya dia bukan 1, ya. Misalnya nanti, Bapak buat garamnya seperti ini. CH3, ya. Kita buat gini, misalnya gini. CH3COOH dengan garamnya CH3COO2CA. Ya. Nah, berarti di sini, indeks ion lemahnya, indeks ion lemah dalam garam itu, ini udah jadi 2. Ya, berarti ini X-nya sama dengan 2. Jadi hati-hati, nanti perhitungan itu mempengaruhi harga X-nya ya. Kalau harga X-nya 2, berarti ini udah, udah apa, mempengaruhi perhitungan. Nah, berarti nanti, mol garam tadi, mol garam kalau dikalikan sama indeks, itu sebenarnya sama dengan mol basa, mol basa konjugasinya, ya. Nah, jadi mol basa konjugasi, jadi kalau kita keluarkan di sini, dari sini, nah, ini berarti, ini mol basa, basa konjugasinya itu adalah CH3COO- tadi, ya. Nah, ini nanti, basa konjugasinya itu adalah CH3COO-. Ya. Nah, jadi berapa banyak, berapa banyak apa, mol basa konjugasinya, berarti mol basa konjugasi itu, hasil kali daripada mol garam dikalikan dengan indeks, ya. Ingat ya, hasil kali mol garam dikalikan dengan indeksnya, itulah mol basa konjugasinya. Oke, jadi terserah kalian mau pakai, kalian mau pakai rumus yang pertama, ya, mau pakai rumus yang pertama, boleh, ya. kalau kalian pakai rumus yang pertama, nah, ini boleh, ya. Atau pakai rumus yang kedua, itu boleh juga. Kalau mau pakai mol asam lemah per mol basa konjugasinya, ini juga boleh. Yang penting pemahaman kalian itu, yang perlu kalian pahami bahwa, mol basa konjugasi itu sebenarnya adalah mol garam dikalikan dengan X. Nah, itu yang perlu dipahami. Ya, oke. Itu untuk larutan buffer asam, ya. Larutan buffer asam. Nah, larutan buffer basa. Kita lihat contoh daripada larutan buffer basa. Jadi, untuk larutan buffer basa, ya. Nah, larutan buffer basa ini sudah jelas nanti bahwa pH-nya itu, pH-nya itu lebih besar dari 7, ya. Jadi, tadi kalau untuk yang di atas, ya, buffer asam itu, buffer asam pasti pH-nya, hasil perhitungan itu biasanya pH-nya lebih kecil, lebih kecil daripada 7, ya. Oke. Nah, sekarang kita buat rumusnya. Untuk buffer basa. Jadi, kalau buffer basa ini pakai OH-. OH- sama dengan, pakai KB, konstanta basa, ya. Mol basa lemah, sama seperti yang tadi juga. Di bawahnya itu nanti mol garam. Mol garam dikali indeks, ya. Dikali X. Nah, boleh juga nanti. Mol garam dikali X itu sama dengan mol asam konjugasinya. Jadi, boleh kalian ubah rumusnya, seperti ini, ya. OH- sama dengan KB, ya. KB kali mol basa lemah, ya. Mol basa lemah, per mol asam konjugasi, ya. Mol asam konjugasi. Jadi, sekali lagi Bapak tekankan bahwa mol garam dikali X ini itu sama dengan mol asam, mol asam konjugasi, ya. Oke. Jadi, pengertian daripada X tadi apa? X itu adalah indeks ion lemah dalam garam. Indeks ion lemah, ya. Indeks ion lemah dalam garam. Nah, kita buat contoh untuk yang larutan baper basa. Contohnya, misalnya, campuran NH3 tadi, ya. NH3 dengan NH4Cl. Nah, jadi tadi NH3 ini NH3 ini merupakan apa? Ini merupakan basa lemahnya dan ini merupakan garam, kan. NH4Cl itu inilah garamnya, ya. NH4Cl itu, itu garamnya. Nah, lalu di dalam garam ini di dalam garam ini kan ada ada ion lemahnya, ya. Nah, ada ion lemahnya. Jadi, di dalam garam ini ada ion lemahnya, si NH4. Si NH4. Jadi, NH4-nya ini cuma satu. Nah, inilah X-nya sama dengan X-nya sama dengan satu. Nah, kalau Bapak keluarkan ini, kalau Bapak keluarkan ini, dia jadi apa? NH4 positif. NH4 positif inilah yang kita sebut istilahnya dengan asam, asam konjugasi. Asam konjugasi. Jadi, nanti mol asam konjugasi itu sama dengan, mol asam konjugasi itu sebenarnya sama dengan mol garam dikalikan dengan X. Nah, itu dia. Kalau mau menghitung mol asam konjugasi. Kalau pakai rumus yang bawah. Oke. Nah, atau misalnya Bapak buat contoh satu lagi. Misalnya, kita campur NH3 tadi ya. NH3 kita campur dengan NH4. 2 kali S4. Nah, ini kan berarti di sini bahwa ion lemahnya itu, itu indeksnya 2. Maka, nanti kalau misalnya kita keluarkan siapa di sini, asam konjugasinya, si NH4 positif, itu mol daripada NH4 positif itu, mol daripada asam konjugasi sama dengan mol garam, dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan X. Nah, itu ya. Pemahaman daripada rumus ini. Supaya nanti jangan salah penafsiran ya. Penggunaan daripada rumus yang pakai mol garam. Rumus yang pakai mol garam. Atau kalian mau pakai mol asam konjugasi. Jadi, bisa pakai rumus yang pertama, bisa pakai rumus yang kedua. Nah, oke. Nah, inilah rumus-rumus yang perlu kalian hafal nanti supaya kalian bisa menentukan rumus pH daripada larutan-larutan baper asam. Ya. Oke. Kita lihat. Bagaimana cara perhitungannya? Ya. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, perhitungan, perhitungan pH buffer, ya. Perhitungan pH buffer ini ada dua cara, ya. Ini ada dua cara. Bisa secara langsung, ya. Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Ya. Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Nah, biasanya kalau dia secara langsung, ya. Kalau dia secara langsung, di soal itu, di soal itu udah diketahui langsung ada asam lemah dengan garamnya atau ada basa lemah dengan garamnya. Tapi kalau dia secara tidak langsung, secara tidak langsung, kalau secara tidak langsung ini, ini nanti melalui reaksi asam basa, ya. Nah, ini dia. Nanti kita gunakan perhitungan melalui reaksi asam tambah basa, ya. Asam tambah basa. Oke. Coba kita lihat dulu contoh, ya. Contoh soal. Cara tidak langsung dulu kita lihat, ya. Cara tidak langsung. Nah, misalnya nanti kita lihat di sini, contoh soal nomor satu. Jadi, dibilang di sini bahwa tentukan, ya. Tentukan pH larutan. Campuran dari larutan 100 mililiter, ya. Oke. Kita buat aja gini dia. 100 mililiter CH3-COOH, ya. Konsentrasinya 0,1 molar. dan 100 mililiter, ya. Larutan. CH3-COO2xCA. 0,05 molar. Di mana nanti diketahui bahwa KA daripada CH3-COOH itu adalah 2 x 10 pangkat minus 5. Nah, ini misalnya, ya. Contoh soal nomor 1. Nah, jadi kalau kita lihat di soal ini, ya. Jadi, kalau kita lihat di soal ini, Nah, di soal ini kita lihat sudah diketahui CH3-COOH. Ya. CH3-COOH 100 mililiter 0,1 molar. Ya. Dicampur dengan apa tadi? Dicampur dengan CH3-COO2xCA. Kalsium asetak. Ini dia 100 mililiter 0,05 molar. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa CH3-COOH dia punya KA. Berarti dia merupakan asam lemahnya. Dan ini merupakan garam. Nah, berarti campuran asam lemah dengan garam itu ciri daripada apa? itu ciri daripada larutan buffer. Larutan buffer apa? Inilah yang kita sebut tadi dengan larutan buffer asam. Atau larutan penyangga, ya. Larutan penyangga asam. Nah, perhatikan pada garam itu indeks ion lemah dalam garam. Atau indeks basa konjugasinya itu dua. Berarti X-nya sama dengan X-nya sama dengan dua. Kita selesaikan dulu. Langkah pertama ini kita kalikan aja. 100 kali 0,1 dia dapatnya 10 10 milimol. Nah, ini kalau kita kalikan ini dapatnya berapa ini? 100 kali 0,05 berarti 5 milimol. Nah, inilah tadi yang Bapak maksud perhitungan pH larutan secara langsung. Langsung buat rumusnya, ya. Langsung buat rumus. Rumus yang kita pakai adalah H positif, karena dia bapur asam, ya. Ka dikali, ya. Nah, Bapak pakai rumus ini aja. Mol asam lemah per mol garam, ya. Mol garam dikali X, dikali indeks. Atau tadi seperti sudah dijelaskan di atas, boleh juga kalian menggunakan mol asam lemah, ya. Mol asam lemah per mol basa basa konjugasi, sama aja. Sekarang kita tinggal masukkan harganya. Ka-nya tadi 2 kali 10 pangkat minus 5. Mol asam lemahnya, mol asam lemahnya ini 10, mol garamnya 5. Tinggal masukkan. Berarti mol asam lemahnya 10, mol garamnya itu 5. Jangan lupa dikali indeks, ya. Nah, indeksnya 2. Indeksnya 2. 2 kali 5. 2 kali 5. Jadi ini kan, 2 kali 5 itu 10. Berarti mol garam kali X itu 10. Berarti mol basa konjugasi, jadi mol basa konjugasinya itu 10. ini dia. 5 kali 2 tadi. Jadi kalau misalnya ini Bapak keluarkan lah, kalau ditanya lah misalnya basa konjugasinya itu, nah ini kita keluarkan dari garam ini. Ini kita keluarkan CH3, COO minus. Berarti CH3, COO minus inilah sebagai apa? Tadi itu sebagai basa basa konjugasi. jadi kalau misalnya nanti berapa basa konjugasinya, basa konjugasinya ini, yang 5 kali 2 tadi. Nah, berarti 10, 10 milimol. Kalau kalian pakai nanti rumus pakai basa konjugasi. Sama aja. Oke, tinggal kita hitung. Jadi kalau kita hitung, berarti ini habis ya. tinggal 2 kali 10 pangkat minus 5, berarti kita dapat bahwa H positif sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Satuannya molar. Oke, berarti PH-nya gimana? PH-nya sama dengan min log. 2 kali 10 pangkat minus 5. Sama dengan 5 dikurang log, log 2. Nah, itu dia jawabannya. Jadi dengan menggunakan dengan menggunakan rumus PH buffer asam. Ini berarti penentuan PH buffer secara langsung. Oke. Kita lanjut pembahasan PH larutan buffer untuk soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2. Nah. Jadi untuk soal nomor 2 ini, dibilang di soal tentukan PH larutan campuran NH3 50 ml 0,1 molar dengan NH4CL 100 ml 0,1 molar. Oke, coba kita jawab soalnya. Nah, jadi pertama kita tinjau dulu si NH3. NH3-nya 50 ml 0,1 ml. Dicampur tadi dengan NH4CL. NH4CL 100 ml 0,1 molar. Oke, jadi pertama kita lihat di sini, NH3 itu ada KB, berarti inilah basah lemahnya, dan ini merupakan garam. Ini merupakan garam. Nah, di dalam garam itu ada ada ion lemahnya, kita lihat. Ion lemah dalam garam itu NH4. Nah, berarti ini satu dia, berarti X-nya satu. Kalau misalnya kita keluarkan, kalau kita keluarkan ini NH4 positif, jadi NH4 positif inilah yang bertindak sebagai asam konjugasinya, kalau di dalam rumus. Asam konjugasinya. Nah, jadi langkah pertama kalikan aja dulu, kita kalikan, berarti 50 x 0,1 5 milimol, ini kita kalikan dapatnya 10 milimol. Ya, oke. Tinggal masuk rumus. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, campuran antara basah lemah dengan garam, itu berarti dia membentuk larutan buffer basah. Berarti di sini kita membahas tentang penentuan pH daripada larutan buffer basah. Jadi, larutan buffer buffer basah ini ditanya berapa pH-nya. Berapa pH larutan buffer. Oke, tinggal masuk rumus. Kita masuk rumus, apa rumus yang kita pakai untuk buffer basah. OH- OH- sama dengan KB kali. Pakai milimol boleh. Milimol basah lemah per milimol garam. Ya, kali X, kali indeksnya. nah, berarti di sini kita masukkan harganya bahwa KB-nya tadi 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5. Basah lemahnya 5. Garamnya ini 10 kali indeksnya 1. Oke, berarti 5 kali, 10 pangkat min 5 kali 5 per 10. Indeksnya 1. Berarti nanti mol garam kali indeks itu adalah 10 kali 1. 10 kali 1 berarti itu kalau di dalam rumus. Di dalam rumus kalian pakai rumus asam konjugasi berarti milimol asam konjugasi itu berarti itulah dia. 10 dikali 1 tadi. 10 milimol sama aja. Kalau pakai rumus asam konjugasi di bawahnya ini. Berarti dengan demikian ini kita selesaikan coretkan aja 5 sama 10 berarti 2 di bawah. 1 per 2 0,5 0,5 kali 10 pangkat minus 5 berarti OH sama dengan jadi 5 kali 10 pangkat minus 6 molar. Langkah pertama kalau OH cari 2 POH berarti POH min log min log 5 kali 10 pangkat minus 6 berarti kita dapat POH sama dengan 6 dikurang 6 kurang log 5 lalu yang ditanyakan PH berarti PH itu 14 kurang POH 14 dikurang 6 kurang log 5 14 kurang 6 berarti 8 8 tambah log 5 jadi dengan demikian ini dia jawabannya larutan buffer basahnya PH 8 tambah log 5 oke jadi dengan demikian rumusnya tadi disini kita menggunakan rumus daripada buffer basah ya rumus daripada buffer basah KB kali milimol basah lemah per milimol garam kali X atau boleh juga milimol basah lemah per milimol asam konjugasi ya jadi hasilnya tadi 8 tambah log 5 penentuan PH larutan buffer secara tidak langsung dia harus melalui reaksi asam dengan basah ya beda tadi kalau secara langsung secara langsung dia tinggal masuk rumus ya di soal itu ada asam lemahnya ada garam tinggal masuk rumus atau ada basah lemahnya ada garam tinggal masuk rumus nah kalau dia secara tidak langsung di soal itu kalau kita lihat itu yang diketahui itu adalah asam seperti ini kan CH3COH asam lemah dan basah jadi kalian harus buat dulu reaksinya reaksi asam tambah basah menghasilkan garam garam tambah air kapan terbentuk buffer lihat nanti dari reaksi kalau yang bersisa asam lemah pasti membentuk buffer asam kalau yang bersisa basah lemah maka terbentuk buffer buffer basah ini contohnya tadi bapak buat kalian buat dululah reaksi CH3COH asamnya dengan basahnya tambah inau H menghasilkan garamnya CH3 CQUNA tambah H2O nah ini dia tadi komposisinya setelah kita kalikan mililiter sama molar dapat masing-masing 10 milimol dan 5 milimol tentukan reaksi pembatas reaksi pembatasnya yang 5 ini yang habis tadi ya perbandingan koeficien di jalur yang bereaksi karena koeficiennya sama semua satu semua berarti kalau ini 5 CH3 COH nya 5 CH3 CUNA nya garamnya 5 sebelah kiri ruas kiri ruas kiri yang bereaksi itu dikurang 10 kurang 5 sisa 5 milimol nah dari sini sudah dapat diambil kesimpulan karena yang bersisa asam lemah pasti dia membentuk larutan baper asam nah dibuktikan lagi disini garam yang terbentuk 5 jadi adanya asam lemah dan garam membentuk larutan baper asam dengan rumus ini tadi H positif sama dengan KA kali milimol asam lemah per milimol garam kita masukkanlah harganya milimol asam lemah 5 milimol garamnya 5 indeksnya indeks yang lemah dalam garam atau indeks daripada apa basah konjugasinya itu 1 masukkan ya KA nya tadi di soal 2 kali 10 pangkat minus 6 oke ini coret 5 sama 5 nya dapatlah PH nya sama dengan min log 2 kali 10 pangkat minus 6 berarti 6 kurang log 2 ya oke semoga ini nanti bermanfaat untuk soal-soal kuis yang akan bapak kasih besok eh sorry besok hari Senin jadi pelajari kembali aja nanti video-videonya yang bapak upload di google classroom oke bapak tutup assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati